ini foto penyanyi tadinya mungkin lampunya flashnya nggak nyala atau apa terus yang kedua ini sudah sudah nyala ini mantan keluar di foto dua kali ini saya nggak tahu kenapa tapi harusnya ini di sini ada flash kan saya nggak tahu kenapa mungkin karena disini nggak bisa ditaruh flash karena ada panggung atau apa jadi flashnya agak jauh di sini nih jadi gambarnya seperti ini nah ini Oh mungkin ini mati ya nih yang ini flash di sini mati lah ini flashnya nyala ya kelihatan nih eh ini nyala-nya ini nyala semua nih ini kelihatannya flashnya kena gini ini ada bayangannya flashnya flashnya di langsung sama Kang Santoso flashnya di langsung di langsung itu enggak pakai payung teman-teman Kenapa di langsung Kenapa nggak di bon karena supaya powernya hemat supaya baterainya hemat karena jam rame baterai saya terbatas baterai saya terbatas jam rame terus di langsung supaya supaya yang white balenya aman ya dan lain-lain trik supaya itu trik supaya fotografer saya nggak mengalami kesulitan dalam ngatur white balen karena kalau fotografinya udah katakanlah udah fotografer yang punya kemampuan ya di atas rata-rata memang berbakat sih oke-oke aja silahkan mau pakai teknik apapun mungkin tapi saya membuat parameter tertentu untuk untuk fotografi yang saya lakukan agar fotografer saya mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan pemahaman mereka tentang fotografi yang yang standar Hai kenapa enggak segini maksudnya ini bingung karena bingung siapa yang bingung ya fotografer saya dia akan bingung gitu loh Oke ini lampunya nggak nyala satu ya flashnya yang sini nggak nyala kemungkinan karena baterainya udah lemah jadi saya bawa eh saya bawa satu set masing-masing tuh saya bawa cadangan yang udah biasanya bawa baterai yang udah agak ngedrop jadi ya karena jam rame begitu mau nggak mau Hai ini nggak tahu nyala apa enggak nih kayaknya nggak nyala satu nah ini ya ini nggak nyala satu nih bener nggak nyala satu lah ini nyala semua kelihatan bedanya ya ini nggak nyala lagi satu ya problem-problem seperti itu udah biasa itu udah biasa itu nggak nyala lagi udah biasa jadi kadang jam rame sehari berangkat sampai anak saya mau nyebut anak buah tapi nanti ada yang protes jadi fotografer saya ada dua sama saya tiga berarti kami tiga orang sehari bisa garap maksimal 6 job biasanya sih kalau jam rame itu lima gitulah jadi nanti satu fotografer ada yang dua tempat asal waktunya bisa selang-seling pagi satu siang satu malam oke-oke aja dan ini hari itu memang rame banget jadi alatnya terbaik jadi kenapa power dari flash harus nggak boleh penuh rata-rata biasanya 80% tapi kalau di saat-saat seperti ini saya kadang jangan 80 deh 50% aja atau 60% kenapa karena kami berangkat siang malem pagi siang malem pagi dan siang satu pengantin malem nanti pengantin beda lagi gitu loh jadi flash mau nggak mau harus kuat dan nggak ada waktu untuk ngecas kan karena flashnya flashnya kan dibawa dari pagi sampai malem gitu loh jadi power flash mau nggak mau harus harus disesuaikan supaya kuat sampai malem jadi ya kadang gini kadang Hai ini adalah trik supaya motret tetap hemat alat seadanya tapi hasil maksimal jadi kalau teman-teman fotografer baru atau fotografer yang kelas atas yang pakai kamera sultan dan gear-gear sultan flashnya sultan ngomong kok begini kok begitu silahkan tapi saya dengan dengan gear seadanya dengan kamera seadanya yang murah-murah saja saya bisa menghasilkan saya dan dan fotografer saya bisa menghasilkan hasil yang sangat maksimal modal segini hasilnya bisa melebihi yang modalnya puluhan juta oke ini ini saya nunjukkan hasilnya semua ya teman-teman ini ini nggak nyala teman-teman nih nggak nyala lagi tapi ini nyala jadi sudah selesai Oh begitu nyala udah selesai Hai jadi kalau nggak nyala ya diulang sampai nyala gitu lah kira-kira gitulah ini saya akan tunjukkan semua foto yang gagal foto yang berhasil dari 300 sekian foto akan saya ambil sekitar 90 Hai kenapa diulang-ulang karena memang harus diulang-ulang supaya eh nanti kalau kalau ada yang misfokus bisa jadikan kamera tiga eh lensa 350.000 kemungkinan misfokus pasti jadi caranya gimana ya udah diulang aja gambarnya dari 10 jebretan 5 pasti misfokus itulah kira-kira teorinya Hai dia diulang-ulang aja Hai eh itu tadi nggak nyala ini nyala lagi ini terlalu terang ini pas isonya 800 kadang pakai 400 kecepatan saya sarankan seper 125 F nya di 5,6 sampai 8 itulah 5,6 ke atas 5,6 atau speed lebih sempit jadi 5,6 6,3 7,189 boleh untuk untuk foto kampung ya saya ngomong cuma untuk fotografer fotografer yang mau terjun di roll-rollan di kampung-kampung kalau teman-teman mau terjun di gedung mau ini nggak nyala lagi nih tuh kalau mau terjun di gedung mau yang mahal-mahal pakai cara lain pakai parameter lain pakai teori lain silahkan dengan tingkat keberhasilan yang lain juga tentu saja teman-teman yang baru mau motret di kalangan menengah ke atas nilai tingkat keberhasilannya berapa saya akan bilang mungkin 20% artinya dari 10 orang yang mencoba yang berhasil cuma 28 gagal tapi kalau di kampung Hai kemungkinan berhasil 70% dari 10 orang yang nyoba 7 orang pasti berhasil Kenapa konsumennya yang lebih banyak konsumennya tidak cerewet konsumennya tidak pilih yang aneh-aneh konsumennya hanya akan memilih harga itu aja mereka nggak ribut soal kamera soal lensa soal editan mereka cuma perduri soal harga apakah itu worth it sangat worth it Hai saya udah pernah bilang berapa penghasilan saya di video lain sangat worth it berapa keuntungannya saya udah pernah bilang dan saya bisa bilang keuntungan di roll-rollan di kamung-kamung lebih besar dari keuntungan di gedung untuk fotografer yang standar ya yang standar saya nggak bilang yang yang di gedung yang yang sudah Hai yang follower Instagramnya ribuan dan yang dia motel di gedung Oke lah kita ngomongin soal itu kita ngomong soal fotografer biasa aja yang kelas menengah aja yang di gedung punya kelas menengah karena saya punya punya banyak teman fotografer nah ini udah dari banyak teman-teman fotografer itu saya tahu mereka gimana saya tahu penghasilan mereka jobnya bagaimana saya tahu semua jadi saya bisa bilang roll-rollan lebih menghasilkan jangan berkacanya jangan di fotografer yang follower Instagramnya ribuan jangan kalian akan akan sulit mencapai itu kita kita capai yang terlihat aja dulu dari situ step by step kalau mau naik ke atas silahkan kalau enggak kita step by step oke ini udah selesai ya itu jadi itu jadi jadi ini 300 mana ini 309 gambar saya pilih jadi 96 gambar dari 300 sekian saya pilih dari 96 96 itu apa aja ini ini adalah 96 ya ini pertama foto dekorasi untuk prias nah ini ini foto duror foto manten datang ini enggak enggak fokus tapi karena enggak ada yang lain enggak apa-apa foto 4R aman nanti saya tunjukkan semuanya sampai hasil cetaknya aman ini goyang tapi udahlah enggak papa aman cetaknya 4R foto apa tamu tamu wali mahan foto penyerahan wali foto ijab kubul foto berdoa setelah ijab kubul pembacaan asikotak le tanda tangan tanda tangan manten putri salim ketemu manten putra dan putri ketemu masuk kamar nunjukin buku nikah nunjukin buku nikahnya sesederhana itu teman-teman suara hampir adan enggak tahu masuk ke ini atau enggak ini akan saya selesaikan dulu bentar lagi adan sesederhana ini foto buku nikahnya sangat sederhana enggak ada yang lensanya enggak buka jadi sesederhana ini aja ini foto kamar saling pandang pakai masker salemba saling pandang standar banget fotonya ini kebiasaan kang santoso miring seperti ini ya memang kebiasanya gitu ini foto keluarga kita coba lihat lagi ya ini foto terlalu dekat nah ini sangat ini lumayan waktunya bagus fokus fokus untuk 4R ini sangat bagus tuh sangat bagus foto keluarga iso 800 ini noise enggak saya tunjukkan sekali lagi ini iso 800 apakah ini noise nilai sendiri saja ini noise apa enggak ini noise enggak seperti ini silahkan dinilai sendiri ini enggak nyala terpaksa diambil nanti diedit ah Oke terus gini nanti prosesnya juga akan saya tunjukkan ini foto domas foto musik ini sungkeman yang tadi foto keluarga ya ini lampunya nggak nyala ini nyala nggak nyala nggak apa-apa nanti tinggal masuk Lightroom masuk utuh sob selesai eh ya ini foto keluarga nih apakah ini fokus apakah ini layak ini sangat layak ini sangat fokus ini sangat fokus dan dan sangat layak ya teman-teman oke terus ya nah ini ini kurang lightingnya kurang cahainya cahainya kurang harusnya dibuka lagi tapi ya udahlah memang begini kalau fotografer ya untuk kampung ini sudah enggak cukup pose posenya juga foto-posenya jadul seperti ini seperti saya bilang ini hasil-hasil foto Kang Santoso pose paling gampang saya pun kalau motretik kamu kamu ya saya pakai pose-pose yang gini aja karena gampang udah selesai Oke teman-teman kita lanjut ke bagian editing ya Oke ya lanjut ke video berikutnya saya akan upload secepatnya Oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati